hai 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 kenalin dong sendiri kamu halo nama aku pricella nama aku panggil aja gua lagi deket bukan deket tadi barusan pake ini iya officialnya hari ini sebenernya udah sebenernya gini gue mau bikin video klip lagu lagu pertama dan itu memang banyak nominasi dari artis FTV sampai catwalk anak-anak model gitu kan dan ada beberapa yang ingin gue lakuin sebenernya itu dengan pacar dengan status yang gak punya pacar akhirnya gue memilih akhirnya aku sempet ngomong juga sama dia tapi aku maunya kita mengenal dulu biar dapat kemistrinya pas di video dan ternyata pas aku mengenal dia aku merasa ada sesuatu yang menarik aja dari kamu akhirnya akhirnya aku lolos castingnya dari casting untuk model akhirnya kamu lolos malah jadi casting jadi menuju halal jadi pasangan hidup pas itu baru berapa lama kenal sebenernya udah lama kenal dia cuman deketnya gara-gara mau syuting video klip kalau kenal udah setahun tapi ya kita gak intens ngobrol atau sebatas temen kayak project itu awal dari setahun lalu gitu jadi dia temennya korofi temen dari temen jadi kadang suka ngumpul di cafe atau di jadi ya gitu aja kayak ngeliat tapi gak ngobrol deket gitu yang itu aku pingin ngebangun chemistry akhirnya aku melihat sosok dia yang dewasa dan itu bikin aku nyaman dan sampai saat ini ya udah aku langsung memberanikan diri kayak kamu lagi deket sama cowok gak terus dia nanya emang kenapa gak apa-apa akhirnya aku mau deketin kamu kalau saya lihat sendiri lihat sosok rido ganteng baik ganteng gak apa yang bikin kamu nyaman jalan sama aku karena kamu lumayan sabar sih aku tau ada momen-momen kamu lagi hectic karena banyak kerjaan proyek atau aku gak tau masalah pribadi kamu yang lain-lainnya tapi pas kamu ngomong sama aku aku tau deh aku udah tau nih kayaknya dia lagi moodnya tinggi nih lagi panas nih tapi dia bisa cooling down dan bisa ngomong sama aku dengan tenang jadi aku juga jadinya nyaman coba deh kalau kamu lagi hectic terus abis itu ngomong sama aku kamu masih begitu juga kita gak akan mungkin klop atau nyambung tapi karena aku aku pada tau pak tegangan kamu lagi tinggi nih lagi marah nih harusnya nih orang ini tapi begitu dia ngomong sama aku dia bisa well control emosinya jadi aku nyaman karena kan aku gak ini ya semua orang kan pasti kan ada kesibukannya permasalahannya tapi gimana pas kita sama pasangan berhadapan sama pasangan mesti kayak gimana gitu loh jadi gak dibawa istilah masalah dia masalah kerjaan dia gak dibawa-bawa ke hubungan kita lah gak dibawa-bawa gak kena kamu ya seharusnya kena gitu kan biasanya kebanyakan gitu gak bisa bedain jadi aku kan gak mau kamu masalahnya di luaran atau gimana bisa masalah kerjaan dia aku yang aku yang kena dampaknya gitu kan tapi ini gak Gido gak pernah gitu dan aku berarti tipikal kamu banget ini jadi bisa dibilang begitu sama lagi bintangnya sama dan kita ulang tahunnya itu cuma beda 2 hari kamu kan 12 aku 12 kamu di 12 3 hari kita sama-sama libra iya pihak keluarga udah tahun lalu sih belum gak mau mengenalin cepet-cepet atau gimana gak mau mengenalin cepet-cepet atau gimana itu juga kepikiran takutnya kayak itu sebenarnya kayak aku wawancara aku bikin konten itu aku bener-bener yang mikir duh nanti kalo gua naikin itu bukan gua sampe nikah lagi kan nanti apalah tanggapan orang atau nanti dipikir waduh ini lagi apa gagal lagi jadinya kan negatif itu bener-bener yang aku pikirin terus kenapa aku yakin ngeliatin dia maksudnya memperkenalkan ke para fans aku atau siapapun itu karena aku ngerasa kayak yaudah sih emang kenapa sih toh yang menjalaniin aku dan selama dan kita bahas juga tujuan kita sama karena maksudnya kita udah sama-sama ibaratnya bukan anak ABG yang umurnya 20 atau 21 yang penting tujuan kita apa hubungan ini arahnya ke nikah udah itu udah cukup buat aku gitu tapi kalo untuk berandai-andai udah kebayang belum sih pernikahan kayak gimana nanti doain aja aku target minta sama dia tahun ini hmm gimana dia bilang sepil dikit sepil dikit gak bapak katanya pas pas ulang tahun kita aja konsepnya kayak gimana nanti nah itu belum ngobrol yang penting kan usah ngobrol muluk-muluk bentar konsepnya mau datang ke desa atau apa ujung-ujungnya gak niat dari atas cuma dong ngomong ke mama aja belum ya iya kenalin keluarga dulu oke oke semuanya udah maksudnya kalo menurut aku pernikahan itu kan eee bukan cuman dua bukan cuman dua orang iya tapi keluarga tapi keluarga tapi kira-kira keluar dulu gitu kalo keluarga dari aku sebenernya semua balik lagi ke akunya karena yang ngejalanin nanti akunya sendiri selama perempuan itu bisa menghargai keluarga aku atau ibu aku paling utama itu seperti ibu dia sendiri pasti aku akan eee udah udah apalagi yang gua pikirin dia udah sayang sama ibu gua itu udah lebih dari ibu tapi ibu udah sempet dicuran belum belum kenapa takut gak perlu ini tapi udah tau nyokap sih kalo nyokap itu selama anaknya baik eee gak jaga tutur katanya gak 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 terlalu apa ya bar-bar mungkin ya mungkin it's okay itu juga sih sebenernya pertanyaan saya ke Ido kenapa kenapa tanya mama kamu kira-kira gimana iya dengan kayak gini mama pasti tau udah udah nonton dengan status aku emang kenapa dengan status ya emang kenapa dengan status ya iya jadi status dia aku ini aku single parent single mom single terus terus satu gua terbeda nah biasanya kan aku gak tau itu sebuah masalah dong lumayan masalah kan tapi bisa dibilang ini pertama kali aku mendapetin dengan orang statusnya yang kayak kamu dan menurut aku itu kayak gini loh aku dapetin kamu juga dapetin clay ngerti gak orang aja yang ber rumah tangga itu kadang ada yang gak dikasih ngerti gak sih kalo aku sih gak masalah ya makanya aku bingung emang kenapa dengan status gitu loh makanya di kota-kota besar Jakarta aja banyak gitu loh yang tadi aku bilang pak tadi sasa janda tapi tapi Rido sendiri gak masalah malah bahagia karena waktu dari umur 20 pun gua selalu mengharapkan gimana supaya cepat punya anak ketika nanti anak itu dewasa gua gak terlalu jauh sama anak jadi bisa diajak nongkrong jadi kayak teman sendiri dan ibaratnya sekarang di dapet dia terus dapet clay juga clayin gitu nama anak perempuan dia itu kayak kayak beli happy meal di dapet paketan ya seru ya artinya siap jadi ayah sambung kenapa enggak artinya siap jadi ayah sambung ya siap dong ngedeketin dia berarti siap dengan apapun aku berarti masuk ke kehidupan dia tapi udah ketemu dong dengan anak-anaknya belum tapi at least itu juga salah satu alasan aku kenapa aku nyaman sama Ido karena dengan status aku kayak gini dia bukan cuma terima aku apa adanya malah dia merasa itu sebagai satu poin plus aku jadi aku merasa berarti lebih merasa berharga gitu diterima bukan cuma apa adanya tapi bagi dia ini adalah suatu berkat gitu kan ya aku seneng banget kalau emang bener begitu bener begitu bener begitu aku suka anak cewek pas dong kenal aku cewek tapi saya lah sendiri sebelumnya selama setahunnya melihat Tanya Dua dari pemberitaan di televisi atau gimana? jujur aku enggak terlalu ngikutin TV ya TV aku ada tapi enggak ada siarannya paling aku buat di medsos tapi buat Youtube buat Netflix tapi di medsos gitu di medsos ya indinya apa sih ada berita-berita iya sempat mendengar jadi Rido dulu sebelumnya ini sama ini sama ini karena kita cuman temenan jadi awalnya pun aku udah kena mental dulu tuh aku itu cuman aku kenal Ido gara-gara ada satu proyek Ido itu jadi apa pemeran apa videoclipnya itu jadi salah satu pemerannya lah aku yang dandanin Ido makeupnya hairdunya dari situ aja aku posting aku langsung diserang tuh sama videologgers dan lain-lain karena waktu itu masih deket masih pacaran dari situ aku udah tapi kan dia waktu itu sebenern kita enggak ada enggak ada apa-apa cuma dia memang dia kan makeup artist profesional jadi kan lagi kerja gitu loh aku posting hasil kerja aku di medsos aku eh malah diserang dari situ aku udah udah aku enggak mau ikut-ikutan nah abis itu aku udah aku enggak pernah ngikutin sih gimana apa hidup sama pandangnya intinya kamu itu yang aku cuma mau tahu pas sekarang aku mesti ada kesempatan 2 minggu dekat ini sama nanti yang aku cuma ngulet itu aja yang sekarang nah itu maksudnya jadi dia lebih aku enggak peduli enggak mau tahu enggak mau tahu mending gue cari tahu sendiri gitu faktanya iya kadang-kadang kan yang di keren tuh dewasa bang itu yang aku suka misalnya bang yang harus siap mental juga iya iya karena dulu itu aku emang belum siap mental karena emang aku tadinya itu cuman di belakang aku itu cuman makeup artist dan sorry bukan cuman aku itu makeup artist dan hairdo jadi emang aku bukan di dunia di dunia entertain tapi bukan untuk yang dijadiin omongan orang atau apa makanya waktu itu aku belum siap mental nah itu kan udah setahun yang lalu ya akhirnya aku mulai terjun ke depan maksudnya mulai udah tampil jadi model jadi beran ambasador jadi apa ya kadang-kadang aku juga suka nyanyi gitu kan udah-udah akhirnya setahun berjalan ini mental aku udah mulai terbentuk dan terbiasa sama omongan-omongan netizen fans dan lain-lain jadi aku siap tapi nanti pas gitu hairdo makeup itu udah tau dong lo idol Raja FTV aku tau dong kan dikasih tau nanti lo akan makeup-in ini Raja FTV nih Ridho Ilahi gitu kan deg-degan deg-degan dong ganteng ya waaay abis itu nih seram tapi belum ada perasaan belum ada perasaan iya aku juga karena kan aku masih sayang iya sama iya kalau kita misalnya siapa sih misalnya lihat cewek cantik misalnya siapa sih yang gak suka gitu kan cowok ganteng siapa sih yang gak suka tapi kan belum bukan berarti harus memiliki atau untuk dimiliki gitu loh dan sama aku waktu itu melihat kamu juga cantik tapi aku gak berani lebih karena aku kan punya pacar iya ya betul jadi kita temen angkaja kalau raja itu kan normal kalau pasti ada oh cantik cewek ini mengagumi kan gak ada salahnya iya aku juga kan mengagumi oh ini Raja FTV sebatas mengagumi sebatas mengagumi sebatas mengagumi aja aku tadi hujat gak berani aku gak berani lebih cuma kan sekarang udah katanya yang aku tau sekarang kan kemarin aku lihat-lihat sih yang lagi masalah-masalah masalah ya makanya aku pikir oh udah oh itu salah satu kenapa aku ingin munculin kamu kayak aku mau nge-scut bukan nge-scut mau stop udah dong jangan bahas masa lalu aku lagi gitu loh maksudnya ada apa gitu udah-udah please udah maksudnya sebenernya aku tuh udah punya kamu yang bahas itu sebenernya udah ada cuman gak mau gua liatin akhirnya ya udah mungkin aku ngeliatin kamu bisa habis kali ya masa lalu aku karena yang udah-udah aku tuh maksudnya berteman baik gitu itu dengan aku iya aku tau mana-mana kamu kok bahkan nongkrong juga kan tuh satu dua mungkin yang ini beda kali ini dalem banget kali kamu bisa dibatuh kamu bisa dibatuh bahaya-bahaya teman-teman dia semua oh iya dia semua gak 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 ya intinya aku pingin gak mau punya musuh dan pingin berteman baik dengan siapa pun itu bahkan dia sendiri tau aku sampai saat ini detik ini masih nongkrong sama mantan-mantan aku kan berteman baik bahkan mantan aku dekat sama teman aku pun gak masalah gitu jadi ofisialnya sekarang udah bisa mokon dan udah kejadian ya? bukan bukan ofisialnya sekarang sih sebenernya ini udah dua minggu yang lalu cuman kayak ya udah kayak perlu deh aku kenalin kamu biar aku kayak stop ya masa lalu udah gitu jangan bahas lagi aku udah ada yang sekarang ada hati yang aku jaga sekarang berarti bunga ini per hari ini nih dikasih iya tadi dia tesal dia bilangnya kamu gak ada nembak oh iya bukan hari ini 26-nya aku nembak jadi momen prosejarah juga ya boleh dong dikasih dong bunganya kayak yang tadi ngucapin tadi nembaknya gimana sih itu tadi penasaran gitu iya 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 mungkin aku banyak kekurangan tapi aku ngerasa nyaman nih sama kamu dan kita udah pernah ngobrol kalau kita punya tujuan yang sama mungkin sebenernya pemikiran kita sama kayak sebenernya pacaran itu gak ada karena ujung-ujungnya akan ada pernikahan gitu kan dan aku mau hubungan itu ya titik maksudnya ini kemana dulu akhirnya kemana nih kalau mau main atau ke pernikahan kita kita pemikirannya sama kalau bisa tahun ini yuk jadi nikah yaudah aku ingin saat ini bukan jadi pacar kamu tapi ingin jadi pasangan kamu untuk menyusun ke arah pernikahan itu kamu mau gak terimanya iya 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 terima kasih selamat menikmati